Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini Kalian semua jangan khawatir, aku baik-baik saja Tan Yun tersenyum sedikit dan perlahan berdiri dari lengan Song Wuxiao Kakak Tan, kamu adalah pahlawan besar di hati kami Kamu tidak hanya membuat Divisi Pil mendapatkan juara pertama Tetapi kamu juga mengalahkan Gadis Suci dari Istana Jiwa Ilahi Semua murid Divisi Pil menghormati dan mengagumi Tan Yun Di sisi lain, para murid Divisi Jimat, senjata dan formasi terlihat acu tak acu Mendengarkan hal itu, Tan Yun memikirkan Nanggong Yukin Tan Yun tidak tahu mengapa dia begitu peduli dengan hidup dan mati Nanggong Yukin Mengesampingkan keraguannya, Tan Yun tersenyum dan melihat ke samping ke arah Song Wuxiao Berapa lama aku tidak sadarkan diri Delapan hari, kata Song Wuxiao sambil memegang Tan Yun dengan penuh kasih sayang Tan Yun, kamu baru saja bangun Pada saat ini, Dante Suang Song berjalan menuju Tan Yun Murid memberi hormat pada kepala Sik Teh Tan Yun membungkuk dalam-dalam ke arah Dante Suang Song Dante Suang Song menganggu, menepuk bahu Tan Yun dengan ringan Adegan ini mengejutkan semua orang Mereka bertanya-tanya mengenai seberapa disukainya Tan Yun oleh kepala Sik Teh Semua orang mengetahui bahwa Tan Yun jelas membuat keajaiban yang besar dihadapan Dante Suang Song Dante Suang Song menarik tangannya dari bahu Tan Yun Mengambil nafas dalam-dalam Melihat sekeliling pada semua orang di Praoro Matanya memancarkan kemarahan Dalam kompetisi 4 keterampilan Kalian semua sudah tahu hasilnya Itu membuat malu Sik Teh Suci Huang Fu Apa kalian tahu mengapa ini bisa terjadi? Mendengarkan hal ini, tidak ada yang berani menjawab Dante Suang Song berkata dengan nada serius Kepala Sik Teh ini ingin mendengarkan pendapat dari kalian Semua orang menundukkan kepala Karena tidak ada yang menjawab Kepala Sik Teh ini akan menunjuk kalian Tatapan Dante Suang Song tertuju pada Gongsun Ruoxi Ruoxi coba katakan Murid mematuhi perintah Gongsun Ruoxi merenung sedikit dan berkata Kepala Sik Teh, hal itu terjadi Karena para murid tidak melatih kemampuan mereka dengan giat Ruoxi, kamu menjawab dengan ragu-ragu Dan tidak mengatakan yang sebenarnya Dante Suang Song melambaikan tangannya ke Gongsun Ruoxi Dan segera menatap Huangfu Ting Feng Ting Feng coba katakan Baik Kepala Sik Teh, Huangfu Ting Feng berkata terus terang Pertama, ada 6 juta murid gerbang luar Istana Jiwa Ilahi 5 juta murid gerbang luar Sik Teh Abadi Sementara hanya ada 1 juta murid gerbang luar Sik Teh Kita Kedua, Sik Teh Kita terletak di area pusat pegunungan hukuman surgawi Dan aura surga dan bumi 30% lebih tipis dari Sik Teh Abadi dan Istana Jiwa Ilahi Ketiga, para senior Sik Teh Suci Huangfu tidak ada master formasi suci tingkat menengah Atau master senjata suci tingkat menengah Jika Sik Teh Kita bisa memperbaiki formasi suci ruang dan waktu Lalu mendistribusikan pada semua murid Kekuatan para murid pasti akan meningkat dengan pesat Dan kekuatan keseluruhan Sik Teh Suci Huangfu juga lebih kuat Mendengarkan hal ini Dan Teh Suangsong mengangguk Ting Feng apakah ada lagi? Kepala Sik Teh, murid tidak memiliki pemikiran lainnya Huangfu Ting Feng berkata dengan hormat Ya, aku setuju pada pendapatmu Kamu memang keturunan leluhur Segera dan Teh Suangsong memandang Tan Yun Apakah kamu memiliki pendapat yang berbeda? Tan Yun membungkuk dan berkata Murid ini tidak memiliki wawasan yang luas Sehingga tidak berani membuat pernyataan Tentang hal-hal penting mengenai Sik Teh Tan Yun tahu betul Bahwa Dan Teh Suangsong benar-benar menyukainya Tapi Tan Yun masih tidak bisa mengatakan sesuatu Yang menyinggung perasaan orang lain Dan Teh Suangsong mengelah napas dan berkata Tan Yun, kamu adalah murid yang sangat aku hargai Keterampilan alkimiamu luar biasa Kekuatanmu bahkan mengalahkan gadis suci Dari istana jiwa ilahi Melihatmu, kepala Sik Teh ini tampaknya telah melihat Bahwa Huang Fu Sen Xiong memiliki harapan Jika kamu memiliki pendapat Kamu boleh mengatakannya Kepala Sik Teh ini memintamu untuk mengatakan yang sebenarnya Mendengarkan hal itu Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan jujur Ada beberapa hal yang mungkin membuat kepala Sik Teh tidak senang Setelah mendengarkan pendapat murid ini Jadi murid ini minta maaf sebelumnya Tidak masalah Kepala Sik Teh ini tetap ingin mendengarkan pendapat darimu Cepat katakan Murid mematuhi perintah Tan Yun dengan hormat berkata Murid ini ingin berbicara dengan kepala Sik Teh sendirian Dante Song Song menjentikan lengan kanannya Kemudian Dante Song Song dan Tan Yun berpindah di dalam ruangan di Prauro Tidak ada orang sekarang Kamu bisa mengatakannya Dante Song Song dan Tan Yun berdiri saling berhadapan Baik kepala Sik Teh Tan Yun sedikit merenung dan berkata Kepala Sik Teh sebelum murid ini mengatakan sesuatu Apakah kepala Sik Teh dapat menjawab tiga pertanyaan murid ini terlebih dahulu Ya, Dante Song Song berkata tanpa ragu-ragu Pertama, kepala Sik Teh masih tidak dapat menyatukan sembilan divisi Apakah kamu dikendalikan oleh orang lain? Tan Yun dengan hormat bertanya Dante Song Song mengerutkan kening dan berkata Itu benar Kedua, dengan posisimu sekarang Bisakah mengatur semua sumber yang ada di dalam Sik Teh Dan mengganti beberapa aturan? Tanya Tan Yun lagi Ya, aku bisa mengenai sumber daya Tetapi untuk aturan Asal bukan aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur saat Sik Teh Suci Huang Fu didirikan Itu bisa disesuaikan kata Dante Song Song Ketiga, seberapa tinggi cita-citamu? Dante Song Song terdiam Setelah waktu yang lama Dante Song Song berkata Seperti angsa Jawaban seperti angsa memberitahu Tan Yun Bahwa Dante Song Song sangat ambisius Kepala Sik Teh Kamu sangat ambisius pada dunia Murid memiliki rencana yang bagus untukmu Kata Tan Yun Baiklah cepat katakan Mata Dante Song Song berbinar Setelah beberapa saat Tan Yun telah mengatakan semuanya dengan jelas Mengendengarkan 48 kata dari Tan Yun Dante Song Song terkejut Tan Yun bagaimana cara menerapkannya Tan Yun berkata tanpa henti Sik Teh abadi dan istana jiwa ilahi Seperti Serigala Meskipun mereka telah berjanji Untuk membiarkan murid Sik Teh Suci Huang Fu Memasuki Tanah Abadi dan Medan Perang Para Dewa Dalam 100 tahun Tetapi murid percaya Bahwa begitu kita memasuki Tanah Abadi Dan Medan Perang Para Dewa Para murid Sik Teh Abadi Dan istana jiwa ilahi Pasti ingin membunuh murid-murid Sik Teh Suci Huang Fu Jika Sik Teh Suci Huang Fu terus menurun dari hari ke hari Murid ini khawatir Sik Teh Abadi dan istana jiwa ilahi Akan bergabung menyerang Sik Teh Suci Huang Fu Dan Teh Suang Song menganggukan kepalanya dan berkata Masalah itu juga dikhawatirkan oleh kepala Sik Teh ini Cepat lanjutkan Baik Tan Yun mengangguk dan berkata Kepala Sik Teh dalam 100 tahun atau bahkan ratusan tahun ke depan Tidak peduli bagaimana istana jiwa ilahi dan Sik Teh Abadi berkembang Kepala Sik Teh harus menanggung beban Dan menggunakan waktu yang terbatas Untuk memperkuat Sik Teh Dan mempersiapkan diri menghadapi dua Sik Teh kuno lainnya Mendengarkan ini Dan Teh Suang Song memadang Tan Yun dengan cemberut Dan berpikir dalam-dalam Kepala Sik Teh ini mengerti apa yang kamu maksud Tan Yun, Kepala Sik Teh ini ingin mendengarkan penjelasan rincimu Semakin detail, semakin baik Murid mematuhi perintah Tan Yun dengan fasih berkata Di area pusat pegunungan hukuman surgawi Ada ribuan Sik Teh tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 Sik Teh-Sik Teh ini tidak sebaik Sik Teh Suci Huang Fu Dalam hal senjata, jimat, alkimia, dan formasi Tetapi masing-masing Sik Teh itu memiliki tambang batu roh Dan kekayaan mereka pasti sangat besar Meskipun Sik Teh kita menaklukkan dan menghabisi semua Sik Teh tingkat 3 Sampai tingkat 1 Dan mengambil tambang batu roh milik mereka Kita tetap akan kewalahan Karena kita membutuhkan banyak orang untuk mengelola semua tambang itu Hal itu juga bertentangan dengan kemanusiaan Oleh karena itu, murid ini mengatakan Yang kuat menghargai yang lemah Yang lemah membantu yang kuat Maksudnya kita bekerjasama untuk saling menguntungkan Murid ini mengetahui Bahwa Sik Teh Suci Huang Fu Salah satu dari tiga sekte kuno Dan di masa lalu Menjadi yang terkuat di pegunungan hukuman surgawi Tetapi jika ingin Sik Teh Suci Huang Fu tumbuh dengan cepat Kita perlu melakukan negosiasi kerjasama Yang saling menguntungkan dengan Sik Teh tingkat 3 hingga tingkat 1 Sik Teh kita akan menyediakan pil, jimat, senjata, dan formasi Dan mereka akan membeli dengan batu roh Selain itu, Sik Teh kita juga akan menjual berbagai bahan sumber daya Dengan cara ini, Sik Teh kita akan semakin kaya Pada saat yang sama Ketika kita mengundang mereka ke Sik Teh Suci Huang Fu Mereka pasti akan cemas dan takut Kepala Sik Teh harus membuat mereka mengerti Bahwa Sik Teh kita tidak memiliki maksud yang buruk Kepala Sik Teh juga dapat membangun kota dagang yang besar Di luar wilayah Sik Teh kita Dan menempatkan orang-orang kuat untuk menjaga kota dagang itu Sehingga ribuan murid Sik Teh dapat berdagang dengan aman Selain itu, kita mendirikan rumah lelang di kota dagang Ketika semua ini berjalan dengan normal Kita pasti akan menghasilkan uang setiap hari Setelah mendengarkan hal itu Tubuh kekardante Suang Song bergetar sedikit Ide yang sangat bagus Kepala Sik Teh, keuntungan dari melakukan ini Adalah kekuatan Sik Teh akan menjadi lebih kuat Begitu ada tanda-tanda permusuhan dari Sik Teh lainnya Sik Teh kita dapat menghancurkan semua Sik Teh itu Dan memberitahu mereka Bahwa Sik Teh Suci Huang Fu Adalah penguasa di pegunungan hukuman surgawi Dengan cara ini Dalam beberapa ratus tahun Akan ada Sik Teh-Sik Teh kecil yang bersedia menyerah Dan bergabung dengan Sik Teh kita Memungkinkan murid-murid mereka untuk bergabung dengan Sik Teh kita Melalui seleksi Setelah bergabung Mereka akan diperlakukan secara adil Sangat bagus Dan Tess Wang Song tertawa Cepat lanjutkan Baik Kepala Sik Teh Tan Yun berkata lagi Kepala Sik Teh Setelah melakukan hal ini Para senior dari Sik Teh Suci Huang Fu Pasti akan kagum padamu Dan mereka menganggap Bahwa Kepala Sik Teh Dantai adalah Kepala Sik Teh yang paling menonjol Dalam sejarah Sik Teh Suci Huang Fu Pada saat ini Kepala Sik Teh Dantai dapat mengusulkan Untuk menghapus persaingan dan permusuhan 9 divisi Jika ada yang menolak Kepala Sik Teh dapat membunuh mereka Karena dianggap sebagai pengganggu Dalam mencapai kemakmuran Sik Teh Suci Huang Fu Setelah mendengarkan Dantai Song Song menganggu Dia secara alami tahu tentang itu Tetapi semua Kepala Sik Teh sebelumnya Sudah mencoba menyatukan 9 divisi Tapi tetap gagal Namun Dantai Song Song tampaknya melihat titik terang Dalam strategi Tan Yun Seperti yang dikatakan Tan Yun Selama Dantai Song Song membuat beberapa prestasi Dia bisa mendapatkan dukungan dari semua senior Sik Teh Suci Huang Fu Dengan cara ini Dantai Song Song akan dapat menyatukan 9 divisi Dantai Song Song berkata Strategi yang bagus cepat lanjutkan Baik Kepala Sik Teh Tan Yun melanjutkan Setelah 9 divisi bersatu 9 divisi dapat berkomunikasi satu sama lain Sehingga para murid dapat berlatih keterampilan divisi lainnya Hal ini berlaku dari gerbang luar hingga gerbang suci Ketika hal ini sudah dilaksanakan Sekte kita memiliki koneksi dengan banyak sekte lainnya Ada batu roh yang cukup untuk mendukung pembukaan pagoda ruang dan waktu Serta membiarkan para murid berkultivasi di dalamnya Pada saat yang sama Biarkan divisi senjata Membuat lebih banyak pagoda ruang dan waktu Lebih banyak lebih baik Karena semua murid bisa berdagang Dan akan mendapatkan batu roh yang cukup Untuk memasuki pagoda ruang dan waktu Hal ini membuat sekte kita tidak perlu mengeluarkan batu roh bulanan untuk para murid Dan menghemat pengeluaran yang sangat besar Setelah beberapa tahun Kekuatan sekte kita akan meningkat tajam Kita akan dapat menghancurkan sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Menjadi penguasa di pegunungan hukuman surgawi Dan memulihkan atau bahkan melampaui Masa kejayaan sekte suci huangfu dalam sejarah Mendengarkan hal ini Dan tes wangsung sangat bangga Baiklah strategi yang bagus Tan Yun selesaikan sisanya Baik kepala sekte Tan Yun berkata Murid ini berasal dari dinasi suci huangfu Melihat peperangan terjadi sepanjang tahun Orang-orang mengalami kesulitan Dan mereka hidup di lautan penderitaan Pada saat itu Sekte suci huangfu akan dapat mengalahkan dinasi suci lainnya Menyatukan benua hukuman surgawi Sehingga orang-orang dari dinasi suci tidak lagi terpengaruh oleh perang antar dinasti Pada akhirnya Menua hukuman surgawi didominasi oleh sekte suci huangfu Membuat aturan baru Membiarkan semua orang hidup dan bekerja dalam damai Setelah mendengarkan ini Mata dan tes wangsung meledak dengan kekaguman Tan Yun kamu masih sangat muda Tapi kamu peduli dengan semua orang Semua pendapatmu kepala sekte ini akan memikirkannya secara hati-hati Tentu saja Tan Yun prihatin dengan situasi dunia Tetapi strategi yang Tan Yun usulkan Juga untuk masa depan dirinya sendiri Tan Yun sangat percaya Bahwa dia pasti akan menjadi penguasa di benua hukuman surgawi di masa depan Pada saat itu Atas nama sekte suci huangfu Tan Yun akan memimpin orang-orang kuat benua hukuman surgawi Untuk bertarung melawan alam abadi sembilan surga Merupakan suatu kehormatan bagi murid Bisa berbagi pemikiran dengan kepala sekte Tan Yun berkata dengan tulus Dan tes wangsung tersenyum Melambaikan tangan kanannya Dan pintu menuju di kapal roh terbuka Kamu keluar dulu Kepala sekte ini berpikir tentang apa yang harus dilakukan Setelah kembali ke sekte suci huangfu Baik kepala sekte Tan Yun membungkuk dan keluar dari ruangan Setelah Tan Yun pergi Mata dan tes wangsung berkedip dan bergumam di dalam hatinya Tan Yun harus menjadi menantuku di masa depan Jika putriku menjadi istri Tan Yun di masa depan Itu akan lebih baik dari apapun Ketika Tan Yun muncul di dek kapal Sung Wuxiao menyabutnya dengan senyuman Tan Yun katakan padaku Apa yang kamu katakan kepada kepala sekte Semua orang menatap Tan Yun Tan Yun memeluk Sung Wuxiao dan berkata Aku akan memberitahmu ketika kita kembali ke sekte Baiklah Sung Wuxiao menempelkan bibirnya pada telinga Tan Yun dan berkata Tan Yun kamu mengatakan kepadaku sebelumnya Bahwa kamu mendapatkan harta karun saat di sekte abadi Aku sangat ingin tahu apa itu Tan Yun membelakangi kerumunan Memegang tangan giok Sung Wuxiao dengan tangan kirinya Menjentikan jarinya di telapak tangan Sung Wuxiao Menuliskan dua kata Pedang abadi Tubuh Sung Wuxiao tiba-tiba bergetar Matanya yang indah melebar Dia terlihat lucu dan cantik Gimana teman-teman episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih menasaran sama kanjutannya Langsung saja ya subscribe channel Bang Teo ini Terima kasih